Intro Halo apa kabar kalian semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya Kembali lagi di Gop Studio Tentunya masih bersama saya Burhan Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film Filipina Yang berjudul Arisaka tahun 2021 Film yang terinspirasi dari sejarah kelam Filipina Dimana seorang polisi cantik harus menelusuri kembali jejak pawai kematian Demi bisa menyelamatkan diri dari para polisi pengkhianat yang berusaha memburunya Dan seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gokan ke pembahasannya Intro Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang polisi cantik bernama Mariano Bersama para polisi lainnya Mariano tengah bertugas mengawal seorang wakil wali kota Sekaligus saksi yang rencananya akan membongkar nama para pejabat yang ikut terlibat dalam jaringan narkoboy Saat ini mereka mulai memasuki sebuah kawasan jalan lintas hutan bersejarah Yang menjadi saksi bisu saat tragedi pawai kematian terjadi pada Perang Dunia Kedua Dimana kala itu ribuan tahanan Perang Filipina dan Amerika Harus menjadi korban tewas kekejaman tentara Jepang Ketika mereka digiring paksa dengan jarak ratusan kilometer tanpa makanan dan minuman Untuk sesaat romongan pun berhenti ketika ada warga lokal melintas membawa mundingnya Di bawah gemerci hujan perjalanan kembali dilanjutkan Namun tak lama kemudian mereka pun tiba-tiba berhenti tanpa ada alasan yang jelas Tampak salah satu anggota polisi di mobil terdepan pun keluar Kemudian ia menghampiri mobil kedua tempat dimana sang wakil wali kota berada Hingga tiba-tiba Ternyata mereka merupakan para polisi kotor yang diperintahkan untuk menghabisi sang wakil wali kota Sadar jika dirinya akan segera tewas Ia pun meminta Mariano agar membawa ponsel miliknya yang menyimpan semua bukti kejahatan Sampai inilah yang terjadi Namun siapa disangka ternyata Mariano masih bisa bertahan hidup meskipun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Terlupa juga ia pun mengambil ponsel milik sang wakil wali kota Sambil menahan rasa sakit Mariano membuka ponsel tersebut untuk melihat daftar nama para pejabat yang terlibat dalam jaringan narkoboy Singkat cerita malam hari pun telah tiba Saat itu Mariano segera bersemunyi ketika melihat kedatangan mobil polisi yang menuju ke arahnya Rupanya para polisi ini ditugaskan untuk menghitung jumlah mayat sekaligus membereskannya demi menghilangkan jejak Namun disini mereka pun dibuat terkejut lantaran tak menemukan mayat Mariano Menyadari jika Mariano masih hidup mereka pun mulai terlihat panik Salah satu polisi berhasil menemukan keberadaan Mariano yang tengah bersemunyi di bawah kolong mobil Lalu inilah yang terjadi Mariano pun segera berlari masuk ke dalam hutan Disusul oleh temakan para polisi ini yang salah satunya berhasil mengenai lengan Mariano hingga membuatnya jatuh terguling Untungnya para polisi ini pun memilih untuk tidak melanjutkan mencari Mariano Karena mereka berpikir jika Mariano akan mati dengan sendirinya akibat kehabisan darah Keesokan paginya ia pun dikejutkan oleh seekor ular kobra yang tiba-tiba sudah nongkrong dihadapannya Tampak juga luka temakan cukup parah yang terdapat di bagian perut Ia pun merobek seragam polisi miliknya untuk mengikat setiap lukanya tersebut Guna menahan aliran darah yang terus-menerus keluar Sementara itu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sony Dan satu rekanya yang bernama Kong Sony merupakan atasan dari para polisi ini Yang begitu kecewa ketika mengetahui jika Mariano masih hidup dan berhasil melarikan diri ke dalam hutan Terlebih ia melihat salah satu polisi baru yang terluka Dan langsung menghabisinya Lantaran dinilai akan menjadi masalah di kemudian hari Meskipun mereka mencoba meyakinkan dirinya kalau Mariano tak akan bisa bertahan hidup Namun Sony tak akan percaya begitu saja sebelum ia bisa melihat mayatnya dengan secara langsung Ia pun meminta semuanya bergerak masuk ke dalam hutan ini Untuk segera mencari Mariano saat itu juga Beralih ke Mariano yang harus terjatuh ketika dirinya mencoba untuk kembali berjalan Sambil menahan rasa sakit yang teramat sangat Rasa putus asa atau bahkan ingin menyerah mungkin itulah yang sekarang ada di dalam benaknya Dan tempat di hadapannya ia menemukan sebuah tempat minum peninggalan tentara Jepang Di sini ia kembali bangkit untuk melanjutkan perjuangannya demi menemukan jalan keluar Di sisi lain Sony dan komprotannya telah tiba di tempat terakhir di mana Mariano berada Ia menemukan sisa robekan seragam polisi milik Mariano yang sebelumnya digunakan untuk mengikat lukanya Sekaligus menjadi bukti bagi mereka jika saat ini Mariano masih bisa bertahan hidup Sedangkan Mariano sendiri tengah menikmati segarnya air sungai yang tentu saja ia manfaatkan untuk minum serta membersihkan diri Sehingga bisa membuat kondisinya sedikit lebih baik daripada sebelumnya Tampak juga ada seorang bocah yang terus memperhatikan Mariano dari kejauhan Dan tak lama kemudian bocah yang bernama Nawi ini pun menghampiri Mariano Sambil membawa dadaunan untuk mengobati luka-lukanya tersebut Sementara itu Kong melepaskan anjing miliknya yang terus menggonggong Pertana jika Mariano sudah semakin dekat Saat itu Nawi merasakan ada sesuatu yang sedang bergerak menuju ke tempat mereka berdua Dan ternyata itu adalah anjing milik Kong yang untungnya berhasil Mariano lumpuhkan sebelum anjing tersebut menyerangnya Namun di waktu yang sama muncul juga Kong hingga terjadilah baku tembak antara mereka berdua Sampai dimana mereka sama-sama terkena temakan yang membuat Mariano jatuh tersungkur Berbeda dengan Kong yang masih bisa bertahan dan langsung menghampiri Mariano untuk segera menghabisinya Lalu tiba-tiba Selang beberapa lama Sony dan anak buahnya sudah tiba di tempat terakhir Mariano berada Ia pun begitu murka ketika melihat Kong dan anjingnya sudah tewas terbujur kaku Sony pun diminta agar lebih baik mereka menghentikan pencarian Mariano dan menyerahkan kepada tim pembersih Namun Sony yang kepalang emosi ingin menghabisi Mariano dengan tangannya sendiri Serta meminta mereka semua untuk tetap melanjutkan perburuannya Sementara itu Nawi membawa Mariano ke rumahnya untuk diobati lebih lanjut lagi Disini Nawi tinggal bersama kedua orang tuanya serta mempunyai seorang kakak perempuan Sekedar informasi mereka merupakan suku Aeta yang tinggal di pegunungan terisolasi bernama Gunung Pinatubo Tepatnya di Pulau Lujon, Filipina Suku Aeta disebut sebagai penunduk asli Filipina Karena menjadi salah satu suku yang paling awal mendiami negara tersebut Dan secara fisik orang-orang suku Aeta memiliki kulit berwarna coklat gelap Bertubuh kecil, berlambut keriting yang tentunya berbeda dengan penunduk Filipina pada umumnya Oleh karena perbedaannya tersebut mereka sering mengalami diskriminasi sosial Namun jarang sekali mendapat perhatian maupun bantuan dari pemerintah setempat Sehingga mereka tetap memilih tinggal dan bertahan hidup di dalam hutan jauh dari perkotaan Keesokan harinya Mariano tersadar dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya Tak lama kemudian kakak Nawi datang memberikan baju bersih untuk Mariano kenakan Ia pun segera menghampiri ayah Nawi dan berniat memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih Karena mereka sudah mau merawatnya Namun hal tersebut tentu saja langsung ditolak oleh ayah Nawi Ia hanya ingin Mariano mengingat kebaikan keluarganya ini Dan memberitahu kepada orang-orang di luar sana Jika mereka masih ada di sini menempati tanah serta rumahnya sendiri Dan nantinya ia pun akan diantar oleh Nawi untuk keluar dari hutan tersebut Selang beberapa saat setelah Nawi dan Mariano pergi Sony dan anak buahnya pun telah sampai di pemukiman keluarga Nawi Tanpa permisi ia pun langsung masuk begitu saja Ketika keluarga ini sedang melangsungkan makan siangnya Tampak jelas raut wajah ketakutan yang ditunjukkan oleh ibu dan kakak Nawi Berbeda dengan ayah Nawi yang memilih diam di saat Sony terus mengintimidasinya Sebuah sikap yang memperjelas jika suku Aeta memiliki trauma atas apa yang telah mereka lalui selama ini Dengan angkunya Sony duduk di atas kursi Merasa jika dirinya lah manusia yang paling terhormat Ia pun tahu kalau sebelumnya Mariano tinggal di rumah ini Namun dengan rasa bencinya terhadap kaum mereka Sony pun memilih untuk menghabisi semuanya Kala itu Nawi yang akan berpisah dengan Mariano Melihat sebuah kepulan asap hitam di udara Merasa jika ada sesuatu yang buruk telah terjadi kepada keluarganya Ia pun segera berlari pulang menuju ke rumahnya Disusul oleh Mariano yang juga ikut mengejarnya Dan benar saja betapa hancurnya hati Nawi Ketika melihat rumah dan keluarganya sudah hangus terbakar tanpa tersisa sama sekali Begitupun Mariano yang juga ikut menangis Merasakan penderitaan yang harus Nawi terima saat ini Di sini Mariano pun langsung tahu jika pelakunya adalah Sony Dari pundung rokok yang telah ia temukan di sana Setelah menguburkan keluarga Nawi dengan layak Mariano pun berniat akan membalaskan dendamnya kepada Sony Sadar jika peluru yang Mariano miliki sudah hampir habis Nawi pun membawanya untuk menuju ke sebuah tempat guna menunjukkan sesuatu Ternyata Mariano dibawa ke sebuah goa yang merupakan tempat persemunyian Para tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua berlangsung Dan di sini ia menemukan sebuah senjata api laras panjang Lengkap dengan satu kotak peluru yang masih utuh Senjata tersebut bernama Arisaka tipe 97 Dikenal sebagai senjata yang sangat mematikan dan menjadi senapan andalan para sniper Jepang pada masa Perang Dunia Kedua Sementara itu Sony dan para polisi lainnya tengah beristirahat di tepian sebuah sungai Sambil menikmati pemandangan yang cukup indah Ia begitu berambisi menghabisi Mariano Karena nyawa mereka lah yang akan menjadi taruhannya Jika sampai gagal melenyapkan semua saksi Dan sepertinya ini adalah tempat yang cocok bagi mereka semua Untuk sejenak menghilangkan rasa stresnya masing-masing Namun tiba-tiba Sebuah lesatan peluru tiba-tiba menghujam salah satu dari mereka Hingga tewas seketika Yang ternyata itu dilakukan oleh Mariano Dengan senjata legenda peninggalan tentara Jepang ini Ia pun kemali berhasil menghabisi satu polisi lainnya Yang membuat Sony serta anak buahnya yang tersisa menjadi panik Layaknya seperti hewan buruan Mereka berduapun kocar kacir berlari ketakutan Mencari tempat untuk berlindung Dikira suhu ternyata cupu Itulah mungkin julukan yang cocok untuk menggambarkan sosok Sony saat ini Datang dengan ambisi yang begitu besar Demi bisa memburu dan menghabisi Mariano dengan tangannya sendiri Namun sekarang dirinya layak harus menjadi orang yang diburu Berlindung di balik batu seperti orang pengecut Meminta anak buahnya untuk melihat situasi yang justru harus ikut tewas saat itu juga Tak ada pilihan lain bagi dirinya selain keluar dari persembunyiannya Dengan penuh kewaspadaan untuk mencari keberadaan Mariano Yang justru sudah berada tepat di dekatnya sambil menodongkan senjata ke arahnya Dengan nada mengancam Ia pun mencoba untuk mengintimidasi Mariano agar kehilangan fokus Yang ternyata hal tersebut berhasil membuat temakannya meleset Saat Sony tiba-tiba menyerangnya Mariano pun harus mendapat luka tusukan cukup telak di bagian perutnya Dengan tenaga yang tersisa ia pun berusaha melawan Sony Yang terus mencoba untuk menghabisinya Keadaan pun kembali terbalik dimana saat ini Sony berada di atas angin Guna segera menghabisi Mariano Dan sepertinya sulit bagi Mariano untuk dirinya yang telah kehabisan tenaga keluar dari situasi seperti ini Namun inilah yang terjadi Secara tiba-tiba Nawi muncul dan berhasil menusuk leher Sony hingga ia jatuh tersungkur Dengan luka yang cukup parah Mustahil bagi Sony untuk bisa bertahan Dan tak lama kemudian akhirnya Sony pun tewas Setelah melewati sebuah perjuangan cukup keras Menguras emosi dan tenaga Bahkan hampir menengut nyawa Mariano masih bisa bertahan meskipun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Di akhir cerita Nawi mengantar Mariano ke jalan besar Untuk kembali pulang ke kota dengan bukti-bukti yang ada di tangannya Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton